Anggota DPRD Kabupaten Kendal, Munawir, membagikan bantuan sejumlah kursi roda kepada warga yang membutuhkan di dua kecamatan tiga desa. Di antaranya di desa Catipurwa, kecamatan Rowosari, desa Sendang Kulon, dan Sendang Dawong, kecamatan Kangkung. Dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Salah satu anggota DPRD Kendal, Komisi A, Partai Demokrasi Indonesia, Munawir, menyerahkan bantuan sebanyak 10 kursi roda kepada warga disabilitas di tiga desa di Kendal. Bantuan kursi roda diperuntukkan bagi disabilitas yang kondisi ekonominya kurang mampu, sehingga dengan adanya bantuan kursi roda ini bisa membantu dan meringankan beban keluarganya. Munawir berharap bantuan 10 kursi roda tersebut juga bisa bermanfaat bagi penerima dan warga yang membutuhkan. Dirinya juga mengaku siap menjebatani kepentingan warga kepada pemerintah daerah. Jadi hari ini, pagi hari ini saya menyalurkan 10 kursi roda untuk teman-teman atau anak-anak yang memang memerlukan perbutuhan kursi roda yang belum pernah dapat bantuan. Tadi sudah mulai kita salurkan, yang pertama di desa Jatipurwo, terus di desa Sindang Kulon. Di sini juga di desa Sindang Kulon ada dua, nanti di Sindang Gawung satu, terus yang lain nanti di Bela Sekoce. Seman, ayah dari seorang warga disabilitas desa Jatipurwo, kejamatan Rolosari Kendal, mengatakan anaknya sudah 35 tahun tidak bisa bangun dan tidak bisa bicara. Dengan mengawetkan bantuan kursi roda, ia merasa senang dan terbantu sebab mau beli kursi roda tidak ada biaya. Saya lahir dari dalam. Dari dalam? Usianya sekarang berapa tahun? Di mana-mana sudah, dari kecil. Oh, dari kecil. Tapi juga tidak ada perkembangannya ya? Ya, perkembangannya. Karena senang. Senang. Alhamdulillah. Saya berterima kasih sangat mengapresiasi kegiatannya Pak Cinawer, membantu yang lanjut usia. Yang tadinya mungkin tidak bisa melihat aktivitas keseharian hanya di kamar dengan adanya kursi roda ini. Istri dari Kepala Desa Sendangkulon mengucapkan terima kasih kepada Pak Kacinawer yang sudah memberikan bantuan kursi roda untuk Ibu Hajar Rofiati. Selama ini memang beliau sudah memakai kursi roda, tapi kebesaran, jadi susah untuk kekarmandi atau lainnya. Irfan Wahyu Saputra, Semarang TV.